Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita berada di kandang Bapak Heri Seperti ini teman-teman Ini sapinya ya Ini sekarang masih untuk breeding ini ya Yang untuk pengemukan mungkin juga dibuat penyembelahan sendiri Karena kita punya RPH atau tempat penyembelahan sendiri Ini adalah setat dari garam ya Untuk pakan pembuatan pakan silasa untuk peternakan di Bapak Heri Seperti ini ya Jadi kemarin ini sampai Sampai Full ya disini ya Ini tinggal sedikit seperti ini Jadi memang seperti ini ya Untuk peternakan besar ini memang Semua pakan ini memang tidak disiapan Tinggal pencampuran 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 pakan Ini jari kambing-kambingnya ya Ini untuk kambing yang siap jual ini Oke untuk kandangnya ini seperti ini teman-teman Cantan dan kepina Ini banyak sekali Seperti ini Anakan juga banyak juga disini Ini yang lepas sapi ya Seperti ini Seperti ini Sudah Indukkan pesanakan yang disini sudah siap jual ini mungkin tempat-tempatnya sudah full disana ya Ditempatkan disini Dan bisa kita lihat itu adalah Daman ya untuk jerami padi Untuk persiapan penggilingannya digilim untuk pakan Kambing dan sapinya Seperti itu Ini untuk pakan keringnya juga Ini dada juga Seperti itu Jantan ya ini Ini jantan Banyak sekali kambingnya disini ya Mungkin Kalau Stok dari Kambingnya sangat banyak di Petanakan lupa airi Ini kita lihat di samping ya Ini samping Kandang Seperti ini Ini sudah Kirim ke Mataram ya Sudah pulang ke Dari Kalimantan Mataramnya ini Akan kirim Tapi bukan sekarang Mungkin besok atau Lusa ya Seperti ini Kandang sapinya Kalau Enggak Hari-hari-hari Lusa itu ladahan memang sepi ya Yang rame sekarang Kambingnya ini Seperti ini Rame Ini juga rame sekali Kandang ini Menganut kandang lama ya Seperti ini Kalau kandang lama Jadi kalau kandang lama Seperti ini Kandang yang baru Sudah Beda lagi versinya eman DK kandang cuti ini � Tidi Kambingnya Kambingnya Nek Harus Sération Lata Adakah Terima terima sangat bukan juga ada yang disini mungkin banyak yang beranak ya sekarang ini sampai itu indukannya kan baru disini sama anakannya kandangnya seperti ini sangat besar kalau teman-teman datang ke peternakan Bapak Airi mengkosilakan alapatnya di eh Biasa Bakorejo kecamatan Gemuk Mas Kabupaten Jember bisa dilihat temen-temen ini ancor-ancornya ya kalau lebih tepatnya itu timur dari pom yang Bakorejo timurnya sekitar 500 meter atau ada timurnya sedikit dari pemandian pemandian ada pemandian Tirto ya Tito Agung atau gimana ada disitu monggo silahkan datang sini alamat sudah saya kasih tahu mungkin deskripsi nanti saya akan cantumkan alamat dari kandang Bapak Airi dan Bapak Paolo jadi temen-temen terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like, share dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati